Masih bersama kami di berita satu siang pemirsa. Kementerian Kesehatan menyebut aplikasi peduli lindungi kini sudah bertransformasi otomatis secara bertahat menjadi aplikasi satu sehat. Chief of Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji mengungkapkan masyarakat tidak perlu menghapus atau mengunduh aplikasi baru, melainkan hanya cukup melakukan pembaruan aplikasi. Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan transformasi ini bertujuan untuk mempersingkat pelaporan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari yang semula melalui 400 aplikasi, kini menjadi 8 aplikasi. Ya, perselasa kemarin aplikasi peduli lindungi dari ponsel kita sudah resmi berubah wujud menjadi aplikasi baru yaitu Satu Sehat. Lantas, apa saja perbedaan dan fitur barunya? Aplikasi Satu Sehat tidak hanya berisi informasi terkait COVID-19, tetapi juga mencakup riwayat medis pasien secara keseluruhan. Hal ini dapat mempermudah pasien dalam perobat karena tidak perlu lagi membawa banyak dokumen ketika mengakukan pemeriksaan diri ke fasilitas kesehatan. Selain itu, masyarakat juga bisa melihat sertifikat vaksin lainnya selain COVID-19. Aplikasi ini juga menyediakan fitur diari kesehatan yang bisa melacak berapa ribu langkah pengguna, memantau aktivitas kesehatan, dan juga mengingatkan untuk minum obat. Meski telah diperbarui, aplikasi ini juga masih akan memiliki sejumlah fitur yang sudah ada di aplikasi peduli lindungi.